Bapak mohon untuk merapat ke depan, mohon kesediaannya atau agak merapat ke depan, agak yang baru hadir nanti bisa untuk pengisi sabit yang dikasih ke sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Terbesar sekolah Al-Azhar Qayru, Palembang. Dari mulai yayasan, bapak ibu majlis guru, bapak ibu wali murid, anak-anak ku, siswa-siswi, muslimin-muslimat yang berhadir subuh ini. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Rabbi Al-Abi. Bicara tentang masalah hijrah, pindah, meninggalkan satu tempat, hampir tidak ada orang yang tidak hijrah. Baik muslim maupun non-muslim. Karena makna hijrah artinya meninggalkan sesuatu. Hajara. Pindah. Bedanya orang Islam itu, Pindah dari meninggalkan yang tidak baik. Hampir semua orang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berawal dari alam ruh. Bapak, ibu, saya, anak-anak, wali murid, guru, semuanya pindah dari alam ruh. Kalau satu namanya ruh. Kalau dua namanya ruhani. Kalau tiga namanya arwah. Dalam bahasa Arab ada bentuk jama'ah, ada bentuk mufrat, ada bentuk muthanna. Itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab satu kitab. Kalau dua kitabani. Kalau tiga kutub. Kalau bahasa kita satu buku. Kalau dua buku-buku. Kalau tiga ada beberapa buku. Nah, jadi tidak begitu sulit. Makanya, penerjemah Presiden Amerika ketika datang ke Indonesia mengaku. Kata dia, bahasa anda sangat simple dan sederhana. Sebetulnya, orang-orang kita yang mempelajari bahasa Arab, Inggris, kata dia, Ribut, jelimut, sulit. Menghapal sepuluh kosa kata, Otomatiknya dia sudah hafal dua puluh. Karena menghapal kata tunggal dan kata jama'ah. Tunggalnya ruh, jama'ahnya arwah. Dua-duanya dipakai. Tunggalnya alim, jama'ahnya ulama. Dua-dua dipakai. Yang kami hormati para alim dan ulama. Padahal itu betul tunggal dan jama'ah. Kita dari mana? Dari alam ruh tunggal. Tapi disebut juga alam arwah. Ya, karena ada ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh anak-anak. Asal-muasal kita sebelum pindah. Maka di alam arwah ini belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada daging. Hanya ruh saja. Lalu ruh ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh ruh yang ada waktu itu. Ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, ruh adik, ruh kakak, ruh anak, ruh ustad. Semuanya diambil janji oleh Allah. Wa ash-hada. Tadi kita sholat mengangkat terunjuk. Ash-hadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tapi saat itu kita tidak disebut ash-hada. Tapi disebut ash-hadu. Tadi. Saat itu disebut ash-hada. Allah mengambil persaksian. Saat itu Allah bertanya dengan satu kata. Alastu di rabbiku. Bukankah aku ini rabb kamu? Waktu itu kita semua menjawab dengan satu jawaban pasti. Bala syahidna. Ya kami bersaksi. Engkau lah rabb kami. Jadi kalau ada orang masuk Islam di masjid. Lalu kemudian ketua masjid mengumumkan. Bapak ibu hadirin-hadiran setelah sholat ini jangan keluar masjid. Karena kita akan menyaksikan. Ada salah seorang kita akan bersyahadat. Memulai hijrah Islamnya. Dan dibimbing oleh Ustaz Imam. Apakah kamu masuk Islam tanpa ada paksaan satu pihak manapun? Betul. Benar-benar. Karena Allah SWT. Karena keimanan, keyakinan. Benar. Bersedia menolak tangan lima terik enam ribu. Ya. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Lalu semua orang berkata. Dia baru bersyahadat. Bukan. Itu syahadat ulangan. Syahadat aslinya. Dia sudah bersyahadat dihadapan Allah. Sebelum hijrah. Ketempat yang baru. Sebelum pindah. Ketempat yang zahir. Di tempat batin. Itu dia sudah bersyahadat. Tapi orang banyak lupa. Antakulu yawmal qiyamah. Pada akhirnya kalian akan berkata. Inna kunna an haza wafirin. Kami tidak ingat. Ya Allah. Makhluk yang tidak ingat itu bernama manusia. Manusia diambil dari tiga huruf. Nun, sin, ya, nas, ya. Manusia berarti makhluk yang lupa dan tidak ingat. Orang yang tidak ingat itu diingat-ingatkan. Ingat-ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya. Tausiyah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiyah. Yang akan didengarkan. Yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Begitu Ustadz datang menyampaikan tausiyah. Lalu setelah tausiyah disampaikan. Ada pertanyaan? Tak ada. Kenapa? Karena kami pun tak ingat apa yang disampaikan tadi. Ya tak salah. Orang kita namanya manusia. Memang tak ingat. Cacat ilmu adalah lupa. Allah maha kasih maha sayang. Karena orang makhluk ini lupa. Diciptakannya makhluk yang tak lupa-lupa. Siapa namanya? Sony. Siapa namanya? Apple. Memang dia tak sempurna. Sumbing sebelah. Tapi tak ingat lupa-lupa. Siapa namanya? Samsung. Samsung apa Nokia? Terserahlah. Yang penting dia tak lupa. Asal hada bateri. InsyaAllah tak lupa. Bapak-Ibu yang diwilihkan Allah SWT. Lupa pengajian. Lupa isi ceramah. Lupa biasa. Yang lebih bahaya. Lupa rumah. Lupa kampung. Lupa anak. Lupa bini. Lupa rumah. Lupa tetangga. Ini bukan manusia. Tapi sudah naik pada tingkat amnesia. Kita belum lagi sampai ke tingkat itu. Saya Pak Ustaz selalu lupa istri. Bahaya. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka orang yang lupa tadi diingatkan. Yang mengingatkannya siapa? Al-Ustaz. Ustaz pun lupa juga. Yang mengingatkannya siapa? Jamaah. Ustaz. Saya bukan mau menggurui Ustaz ya. Tapi kalau bisa Ustaz masuk TV. Cukuplah sekali itu aja Pak Ustaz. Kami sayang sama Ustaz. Kami takut Ustaz masuk infotainment. Kami takut Ustaz nanti dijatuhkan dikriminalisasi. Yang mengingatkan itu siapa? Jamaah. Maka ini kita dalam rangka. Watawassaw bilhaq. Watawassaw bisaw. Berapa lama kita di alam yang pertama sebelum pindah itu? Wallahu'alam bisawah. Yang jelas saya lebih dulu turun daripada anak-anak saya. Kenapa? Karena kita melihat nomor antrian. Nomor Abdul Somak lebih dulu. Pindah. Kemana pindah? Pindah ke alam yang baru. Bernama alam Rahim. Anar Rahman. Aku Rahman. Syakatul Rahim. Wajaltulahu ismat min ismih. Rahim diambil dari nama. Rahim bukan bahasa Melayu. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari asma'ul husna. Ketika kita buka Al-Quran. Nama yang pertama kali nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Most gracious. Most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Tidak dikatakan dengan Allah yang nama perkasa. Dengan nama Allah yang maha kuasa. Dengan nama Allah yang maha menghukum. Tapi yang dimunculkan kasih dan sayang. Datang pezina. Aku merasa diriku bergelimang dosa. Sanggupkah Allah mengampunkan aku? Jangan kau takut. Wahai pezina. Bismillahirrahmanirrahim. Datang pemakan riba. Apakah Allah masih mengampunkan dosaku? Badanku bergelimang riba. Jangan kau putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim diambil dari. Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman? Begitulah sayangnya Rahim. Menjaga janin. Dalam keadaan nyaman. Adam, ayam, tentram. Selama sembilan bulan. Sepuluh hari. Tempat tinggal itu bernama Rahim. Inilah yang sampai sekarang. Belum bisa dibuat oleh para dokter. Andai tidak ada Rahim. Bisa dibayangkan. Bercampurlah anak itu dengan longtong sayur di dalam. Ya, mungkin kalau tidak ada Rahim. Maka Rahim menjaga dia. Rahim tempat yang paling nyaman di dunia. Tidak ada anak melompat dari Rahim kepanasan. Walaupun ibunya hamil di Afrika Utara. Tak ada anak yang tiba-tiba buku keluar macam es batu. Karena ibunya orang eskimo di Kutub Selatan. Tempat paling nyaman adalah Rahim. Dan itu sampai sekarang. Belum bisa dibuat dokter di Singapura. Di Amerika. Di Eropa. Makanya ada perempuan yang tidak asli. Wajahnya saja perempuan. Kaki bubulu. Muka operasi plastik. Bisa dibuat kontes bencong tercantik di dunia. Di Bangkok. Bisa. Tapi untuk membuat Rahim. No. Rahim ke dunia Allah. Makanya ketika ada seorang perempuan diponis. Kena penyakit kista sebesar duit logam. Ini mesti dioperasi. Tapi resikonya tinggi bu. Apa resikonya? Nanti ibu rahimnya akan hilang. Dan kalau sudah hilang. Ibu tak lagi bisa mengandung. Meleleh air matanya. Mengenang hilang kewanitaannya. Dia tak lagi utuh sebagai perempuan. Rahim pun akan hilang. Aku tak bisa mengandung. Menangis dia. Saat dia menangis. Suaminya tersenyum di sebelah. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Lalu kemudian dia berada di dalam Rahim. Itu berapa lama? Hijrah. Dari tempat bernama Alam Roh. Pindah. Masuk ke dalam Alam Rahim. 40 hari dalam bentuk sperma. Semua yang kunu alaqatan misla zalik. Berubah 40 hari dalam bentuk darah. Semua yang kunu matahatan misla zalik. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air. 40 hari darah. 40 hari daging. Lalu dikirim malaikat membawa ruh yang sudah siap tadi. Malaikat membawa ruh Abdul Somad akan ditiupkan ke dalam perut ibunya. Jadi ruh itu mulia. Dibawa dia. Bukan bayangan. Bayangkan ruh itu perut siapa yang mau aku masuk. Memang hantu. Ruh datangnya dibawa malaikat. Pulangnya dijemput malaikat. Sama macam saya. Kemarin datang dijemput dan nanti pulang diantar. Ada pun yang datang tak dijemput pulang tak diantar. Jelangkuh. Hantu. Saya kata. Maka pindahlah dia ke alam ruh. Dari alam ruh pindah ke alam yang baru. Bernama alam rahim. Di alam rahim itu dia bertahan 9 bulan 10 hari. Lewat dari 9 bulan 10 hari. Sesar. Dulu belum ada sesar. Bidan megang. Waduh masih lama di lahirnya. Gimana bu bidan kampung? Ya tunggu aja lah sampai lahir sendiri. Berapa lama dalam kitab-kitab pikir dikatakan. Ada yang janin itu lahir sampai 2 tahun baru lahir. Kalau 2 tahun baru lahir. Begitu lahir begigi langsung. 2 tahun baru lahir. Tapi sekarang itu tidak terjadi. Karena setelah 9 bulan 10 hari. Bapak dokter, ibu dokter SPOG. Spesialis kandungan. Kita tak permasalahkan mau berapa lama. Yang jelas selama di dalam itu ibunya sudah mulai membentuk dia menjadi seorang anak. Inna ghalaqanal insan. Kami ciptakan insan. Min nutfatin am syajin. Dari sperma yang bercampur dengan sel telur sel afuk. Faja'alna kusami'an basira. Janin sudah bisa mendengar. Janin sudah bisa melihat. Makanya ibu-ibu sambil masak sarapan pagi dalam keadaan hamil tua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Suaminya menunggu dengan tenang. Mantap solawan istriku. Tapi jangan lama-lama ya ma. Ini sebentar lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Garam ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam. Kalau tak percaya sama omongan saya. Tanyalah dokter. Apa betul pak dokter anak itu sudah mendengar di dalam? Ya. Dari mana pak dokter tahu? Oh saya belajar 14 semester di fakultas kedokteran. Ustaz Somad tahu dari mana? Ayat Quran yang ngasih tahu. Lebih percaya mana? Percaya Quran atau percaya dokter? Saya lebih percaya Quran. Banyak yang tak dikatakan Quran benar. Banyak yang dikatakan dokter tak benar. Dulu kata dia kalau ada orang sakit dikasih es. Ada orang sakit rendam kain pakai es tempelkan di kening. Sekarang sudah merubah. Tidak lagi pakai es. Pakai air panas kata dia. Dulu anak-anak kecil dikasih pisang. Sekarang tak boleh lagi pakai pisang. Pakai air susu ibu asik eksklusif. Tak boleh campur dengan apapun. Itu menunjukkan terjadi perubahan-perubahan yang tidak stabil dalam diri para dokter-dokter kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Lalu anak tadi pun lahir ke atas dunia. Setelah mendengar ucapan-ucapan ibunya. Makanya ibunya tidak boleh stres. Karena kalau ibunya stres. Air matanya banyak meleleh. Emosionalnya terganggu. Maka anak pun ikut sedih di dalam. Makanya ibunya disuruh senang. Bapaknya menyenangkan hatinya. Kata-katanya lembut bersahaja. Sampai lahir anak itu. Lalu dibisikkan ke teringanya. Yang membisikkan si bapak. Kenapa kata dia? Allahuakbar Allahuakbar Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejut tadi ya. Nangis tadi ya. Telat. Saya mengazankan anak saya di teringa sulahkan Allah. Allahuakbar Allahuakbar Meleleh air mata. Apa yang ustaz tangiskan. Nang. Saat kau memerah. Pertama kali yang kau dengar dari teringamu ini suara aku ayahmu. Duduk emakmu kemana-mana membawa engkau. Dia yang selalu membisikkan selawan. Tidak ke teringamu. Tapi langsung dari suaranya masuk ke tangkai jantung. Kedalam teringa. Kedalam otak. Kedalam sum-sum. Sekarang setelah kau lahir aku yang berbisik ke teringamu. Lalu terdengar suara dia menelan air liur. Ternampak mata dia berkedip. Mendengarkan merespon ucapan itu. Meruntung bertuah saya. Karena ayah saya muslim. Ayah mengazankan teringat. Coba kalau ayah saya orang barat bule dulu. Begitu lahir kita. Wow amazing. Welcome to the world. Bukan tahu dia azad. Memang ganteng. Putih. Mata biru. Rambut piram. Tak bersunan. Ayah kita biasa-biasa saja. Tapi dia luar biasa. Dia sudah bisikkan tauhir ke dalam teringa. Hijrah. Orang Islam tak pernah anti hijrah. Karena asal-wasal dirinya pun hijrah. Dari alam roh. Pindah ke alam rahim. Dan sekarang dia hijrah ke alam yang paling ekstrim. Bernama alam dunia. Dulu nyaman. Sekarang dia kedinginan. Lalu karena dia dingin. Dimasukkanlah ke dalam inkubator. Lalu disetel berapa derajat celsius. Setelah dia masuk ke dalam tenang. Tapi itu hangat dari luar. Nabi SAW ketika diberikan seorang anak. Dipegang oleh Nabi. Dipegang. Dipeluk oleh Nabi. Hangat tubuhnya. Dikunyahkan Nabi kurma. Lalu air perasan kurma dimasukkan ke dalam mulut bayi. Cairan manisan hangat badannya. Saya dari hotel. Terdik dingin. Kedinginan. Masuk ke ruang ase dingin. Lalu diberikan minum. Ustaz mau kopi apa teh hangat? Saya mau teh hangat. Langsung dikasih. Itu enaknya di Al-Azhar. Di tempat lain. Banyak betul pertanyaannya. Bapak mau minum kopi apa teh? Saya mau minum teh. Teh bunga, teh pucu apa teh batang? Saya mau teh bunga. Yang panas apa yang dingin? Apa yang sedang? Saya mau yang dingin. Yang teh poci apa yang teh? Dekasih ajalah. Banyak betul pertanyaannya. Menghangatkan badan bayi tidak bisa pakai bandrek. Dekasih bandrek matilah dia. Dekasih cairan kurma. Nama cairan kurma itu tahnik. Hanaka yuhanniku tahnik. Maka dia pun hangat badannya. Lalu kemudian disusukan ibunya. Kalau kau takut anakmu disembeli Fir'aun. Susukan dia. Jangan kau takut. Jangan kau sedih. Susukan anakmu. Setelah itu. Hanyutkan dia ke sungai Nil. Anak yang sudah disusukan. Tenang. Kawan saya mau pulang dari Maroko. Kata dokter anak kecil bahaya kalau dibawa naik pesawat. Gendang telinganya belum kuat. Jantungnya belum normal. Tapi kata dokter ada satu rahasia. Anak bapak ibu tetap sehat di pesawat. Gimana caranya? Susukan sama ibunya. Dipeluk rat. Pesawat pun take off. Dia tenang. Kenapa? Dipeluk oleh ibunya. Tenang. Setelah disusukan. Nah. Luar biasa. Dulu kita waktu kecil tinggal di tepi sungai. Mandi berenang sampai biru bibir. Mandi tiga jam. Tak ada batu. Tak ada flu. Tak ada pilau. Kenapa? Air susu ibu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung dah bersin. Susukan anak anda. Air susu ibu asli eksklusif. Dia akan selamat dari penyakit tulang osteoporosis. Dia akan selamat dari penyakit menular. Karena kebal dari berbagai macam. Tidak terkontaminasi bakteri. Dan yang paling penting adalah ikatan emosional antara ibu dan anak. Sifat ibu tak lalu jauh dari anaknya. Maka kalau disusukan kepada sapi. Sifat sapi tak terlalu jauh dari anaknya. Nah. Kita solat subuh yuk. Sembilan sapi dipajang di samping musjid. Idul Adha. Satu sapi dipotong bersimbah darah. Sembilan sapi tak ada yang peduli. Maw. Tolong katanya. Mana ada yang peduli. Yang ngomong tetap ngomong. Ngobrol tetap ngobrol. Jangan heran kalau anak-anak sekarang cuek. Tak mau tahu. Guru capek menjelaskan. Dia nyantai kan. Ini ciri-ciri anak sapi. Maka jangan susukan dia ke sapi. Lalu kemudian anak tadi mulai belajar. Belajar mengucapkan kata-kata. Si ibu menyanyikan. Pagi-pagi. Asma'ul husna. Si bapak pun minum. Oh enak sekali minumannya mah. Siapa dulu ibunya yang mengacau. Mengadu dengan asma'ul husna. Anaknya hafal. Ibunya dapat pahala. Suaminya tenang. Kenapa? Asma'ul husna. Walillahi'l asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Panggillah dia dengan nama yang baik. Ya Rahman. Ya Malik. Ya Fudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Bhaimin. Ya Aziz. Ya Jabba. Ya Zaljalad. Ya Malik Al-Mulki. Ya Fa'alul Limah Yurid. Ya Manqadha Amran. Innamaya Hukululukum. Makanya nama-nama-nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama asma'ul husna. Abdul Rahman. Abdul Rahim. Abdul Wahab. Abdul Razak. Abdul Somad. Bapak ibu yang diuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Cincin tergadai karena tak ada duit. Tebus. Rumah tergadai karena tak punya uang. Tebus. Anak tergadai. Tebus. Berapa harga anak itu mau ditebus? Ustaz Somad. Ya. Apakah boleh bayi tabung? Kalau yakin spermanya asli punya suami. Indung telurnya punya istri. Hanya menggunakan alat medis saja. Tidak ada campur yang lain. Dan dokternya amanah. Bayi tabung. Boleh. Oh. Kamu kenapa bayi tabung? Karena tak punya anak sudah lama Pak Ustaz. Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Boleh silakan. Ini program bayi tabung paling murah loh Pak Ustaz. Berapa? Seratus juta. Mungkin tabung-tabung saya ingin lah itu. Tiba-tiba anak cuma ditebus dengan seekor kambing. Laki-laki dua ekor. Dua juta, dua juta. Bayangkan. Kalau memang betul anak itu tergadai. Menebusnya seratus juta. Tapi ini hanya simbolis saja. Potongkan seekor kambing. Anak laki-laki dua ekor kambing. Anak Ustaz laki-laki. Lalu dua ekor kambing. Ya. Dua ekor kambing. Berat Pak Ustaz? Tidak. Karena saya merasa 96 juta lagi bonus dari Allah. Aku cuma siapkan 4 juta. Berapa banyak orang menginginkan. Dan Allah sudah berikan. Tak ada apa-apanya itu. Hari ke-7. Hari ke-7 tak ada duit. Hari ke-14. Hari ke-14 pun belum ada duit. Hari ke-21. Hari ke-21 tak juga ada. Tak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Setahun, dua tahun. Tak Ustaz? Dulu orang tua kami susah di kampung. Tak ada duit. Sekarang umur kami sudah 40 tahun. Tapi duit ada. Boleh kami mengakikahkan diri kami sendiri? Silahkan. Pulang dari sini. Langsung hubungi www.kambing.com Assalamualaikum Pak Kambing. Kom salam. Assalamualaikum Mr. God. Kom salam. Bisa bawakan kami kambing? Oke. Mau kambing biri-biri? Atau kambing kampung? Mau kambing besar apa kambing kecil? Pokoknya bawa aja kambing. Bawanya kambing. Akikah. Bapak Ibu yang umur 40-30 mau akikah? Silahkan. Nanti sore. Silahkan makan kambing. Mohon maaf. Saya pulang pagi ini. Tak bisa ikut serta. Tapi doa kami menyertai Bapak Ibu. Tolong gambar foto gulai kambingnya. Kirimkan ke hampir saya. Nah. Tapi. Bagi yang sudah umur 30-40. Hanya akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Umur 40. Hanya potong kambing sodakoh. Tetangga sahabat kerabat. Yang sudah 30-40 tahun. Hanya akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Di tradisi tempat kami baca bar sanji. Habis itu di ayun. Marhaban ayyanur. Begitu dibuka pun untuk. Sangka baik. Rupanya nenek yang duduk dalam. Begitulah kita diajarkan berbagi. Sampainya anak itu didoakan. Apa kata orang yang mendoakan anak yang baru lahir? Barakallahu laka fil mauho. Semoga Allah memberikan merkah pada anak yang baru lahir. Wa syakartal wahid. Kau bersyukur pada Allah yang sudah kasih ini anak. Wa ruzik tadir rahu. Kau dapat bakti anakmu nanti setelah dewasa. Wa bala wa syuddahu. Sampailah hendaknya anak ini usia dewasa. Itu doa akikah. Yang belum hafal. Apa yang kau baca tadi? Adalah. Jadikan anak ini yang soleh dan soleh. Ya Allah. Mudahkan rezekinya. Panjangkan umurnya. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang dididik. Menjadi anak-anak yang berguna bagi nusia bangsa dan agama. Mintakan kebaikan. Hijrah lagi. Dari anak-anak. Belajar tengkurap. Belajar terlentang. Belajar terlengkuk. Belajar merangkak. Belajar berjalan. Kita ini pada dasarnya hijrah. 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 Orang yang tidak hijrah adalah yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah mati. Semua yang hidup pasti bergerak. Ada apa Ustaz? Orang tidur tak bergerak? Tetap bergerak. Coba tengok dadanya. Coba tengok nafasnya. Siapa bilang tak bergerak? Kadang bergerak dari atas. Kadang bergerak dari bawah. Siapa bilang tak bergerak? Satu-satunya yang tak bergerak adalah kematian. Kalau orang sudah mati. Dia tidak bergerak. Tapi dia pindah digerakkan oleh orang lain. Karena kalau dia tak bergerak. Tak lagi ada tempat di situ. Habis usia 60 tahun. Pendek. Garis tak bernama kehidupan. Garis finish bernama kematian. Saat lahir ditangisi. Saat mati ditangisi. Saat lahir menangis. Saat mati orang menengok dia menangis. Menangis saat didapat SMS. Setelah berpulang ke Rahmatullah. Almarhum Fulan bin Fulan. Orang datang menengok. Oh kenapa kau cepat meninggalkan kami? Bapak siapa hubungan dia? Tak ada apa-apa. Istrinya siapa? Bukan. Anaknya? Tidak. Kenapa nangis bapak paling kuat? Hutang dia belum beli bayarnya. Makanya perlu hutang itu ditulis. Al-Baqarah 282. Kalau kalian menjalin transaksi hutang-hutang sampai batas waktu tertentu. Waktu tulis. Akhirnya mati meninggal dunia. Selesai. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Orang ganteng mati. Orang jelek mati. Ustaz ambil dari mana? Lagu Ustaz Neri Sulaiman. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Orang mati. Ada Ustaz di Pekanbahu riap. Setiap saya nelpon dia. Pasti lagu mati. Saya bilang sama dia. Tukarlah lagu Ustaz. Itu horor itu saya bilang. Kata dia bagus nih Ustaz Sulaiman. Sekarang banyak orang tak ingat mati. Maka setiap nelpon saya. Pasti dia ingat mati. Bagus juga saya bilang. Bapak ibu coba berubah nanti nada deringnya. Kita hijrah. Ingat mati. Nah. Setelah itu masuk ke dalam. Hijrah lagi ke tempat yang bagus. Tempat yang gelap. Tempat yang sunyi. Tempat yang sepi. Berapa lama di sana. Menunggu sangka kalah ditiupkan. Setelah sangka kalah ditiup. Barulah bangkit dari kuul. Iza sama'u fatarat. Langit terbelah. Wa iza'al kawakimun tasarat. Bintang-bintang bertabrakan. Ustaz nunjuk bintang kok ke sana. Itu. Wa iza'al bi'arufu jiran. Air laut naik ke darat. Tsunami ma'adahsyat. Wa iza'al kubur. Ba'a syarat. Semua yang dikubur bangkit. Bangkit dari kubur. Satu kali tiupan sangka kalah. Tiba-tiba dia bangkit dari kuburnya. Ada yang bangkit dari kubur kepala dalam keadaan berbentuk keledai. Kenapa kau bangkit? Aku gak sabar nengok imamku lambat. Aku langsung cepat-cepat. Kerana aku mazhab Valentino Roshi. Allah. Kata imam bangkit. Allah. Dia akwar. Apa lagi imamnya lambat pakai batu pula itu. Suami Allah. Dia udah tegak dulu. Ini bangkit dari kubur kepalanya berbentuk keledai. Ada yang bangkit dari kubur sempoyongan. Macam orang kerasukan zaitan. Ini siapa dia? Mereka yang makan riba. Bangkit dari kubur. Macam orang sempoyongan kerasukan zaitan. Nanti kita bangkit dari kubur nampak. Eh, nanti makan riba dulu ya. Macam orang kesambut. Nanti kerasukan zaitan. Dia pun nunjuk kita. Eh, nanti lebih parah lagi. Bismillah. Ada orang yang bangkit dari kubur itu. Tidak bersama orang beriman. Bangkit dari kubur. Eh, Guru Al-Azhar. Kairul cabang pelembang. Iya. Pak Wali Murid. Iya. Bapak Yayasan. Iya. Ternyata kita masih satu kompleksnya. Iya. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan. Nanti akhirat. Begitu bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan. Jekli. Loh. Tengok kiri. Cuyun. Faham. Loh. Tengok depan andil. Loh. Karena kau selalu ikut-ikut. Kau si pak cahicap gome. Wahushro yawmal qiyamati ma'akum. Kau akan dibangkitkan bersama. Siapa dulu yang kau ikut. Maka kau akan bersama dengan mereka. Begitu kenapa? Ah ya. Cincai-cincai lah. Hati-hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah lagi. Berapa lama di alam kubur ini? Menanti sampai hari kiamat tiba. Apa yang kita terima? Salam dari kawan-kawan lewat. Abdul Somad nunggu di alam kubur. Lewat jamaah. Kebetulan sedang datang ke Pekan Baru. Lewat di makam saya. Di ucapkannya salam. Assalamualaikum ya ahlat diar minal mu'minin. Assalamualaikum ya ahlat kubur. Maka salam dibagi tiga. Salam pertama tak boleh dijawab. Salam kedua tak boleh dijawab. Salam pertama semua menjawab. Salam ketiga tak ada yang ingin mendengar jawabannya. Itulah salam orang di kubur. Assalamualaikum ya ahlat kubur. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat dia menjawab. Waalaikumsalam. Salam yang pertama wajib dijawab. Waktu saya mengucapkan salam tadi. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam tadi. Saya di belakang imam. Tak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh saya dijawab. Waalaikumsalam. Selama di kubur saya mendapatkan tetesan embun di tengah gurun pasir. Leher yang panas disirami tetesan embun. Segar. Tetesan embun di tengah gurun pasir. Siapa yang berkirim doa? Anak yang soleh. Mengalir tetesan embun. Kawan sahabat. Allahumma'afir lihi wa liikhwanina thatzina sabakuna min ima'an. Ampunkan aku ya Allah dan saudaraku yang sudah mendahului aku. Ustaz kami, Ustaz Abdul Soman yang sudah mati dimakan cacing tanah. Tolong kau ampuni dia ya Allah. Mengalir pahalanya. Pindah lagi. Ya. Sampai kapan? Akhir pindah ke alam. Disitulah saat semua diundang oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan ayyatuhan nafsul mutma'innah wahai jiwa jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan marziyah. Kembali. Kembali. Saya datang ke Pulembang merasa asing. Belum pernah datang ke Pulembang. Tapi kalau nanti pulang ke Pekanbaru tak asing. Saya pulang ke kampung halaman saya. Irji'i tidak dikatakan selamat datang di surga. Tidak. Kembalilah ke tempat asalmu. Karena kau dari sana dulu. Kau merantau. Pindah-pindah-pindah. Sekarang kau pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan marziyah. Allah dalam keadaan ridha menyambut engkau. Tapi orang beriman tak senang hati pulang sendirian. Masuk. Apa lagi kau tunggu kata Allah? Masuk ke dalam surga. Masuk. Masuk. Apa kata dia? Ya Allah. Ada yang dulu sahabat aku. Kami sama-sama ngaji dulu. Sama-sama sholat subuh di al-azhab. Tapi sekarang dia tak ada. Dia di mana? Kata malaikat. Dia sedang transit. Penerbangan dia tidak direct. Dia Jakarta dulu duduk dua jam di cengkare. Lalu gimana? Aku tak mau masuk surga sebelum dia bersama. Kerana keindahan dunia dan surga tidak enak kalau dia tidak ada. Aku tak ingin nonton bola sendirian. Go! Sunyi. Aku ingin ada kawan-kawan yang menemani. Biarlah selalu ku ucapkan kata-kata kepada dia dulu kalau kami ngumpul-ngumpul. Tidak ada lelung, tidak ramai. Aku mau masuk surga sama dia, Ya Allah. Apa kata Allah? Kau cari dia di dalam. Kalau ada iman yang sebesar biji sawi, kau boleh bawa dia ke dalam surga. Inilah syafaat orang beriman. Makanya ada ungkapan. Sudaraku. Kalau nanti kau lihat di surga tidak ada aku. Maka kau kenalilah wajahku saat ini. Nanti kau cari aku di sana. Itu kopi pasti dari ceramah Ustaz Adi Hidayat. Yang viral beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian tak melihat aku, maka carilah sahabat-sahabat. Carilah aku. Tapi jangan gara-gara ini hasil mengharapkan sholawat sahabat. Mengharapkan syafaat orang baik saja. Kamu kenapa tak ke masjid? InsyaAllah kawan-kawan aku yang di masjid itu akan mencari aku. Ikut sholat sama. Itu maksudnya. Kok surat subuh kok jam lapan? InsyaAllah temanku yang tadi malam tahajud itu nanti akan mencari aku juga. Dia tak ingat karena ente selalu absen. Bapak ibu yang dimulakan Allah. Siap hidup berarti setiap hijrah. Siap hijrah berarti siap pindah. Jangan pernah merasa asing dengan tempat yang bagus. Jangan pernah merasa asing dengan hijrah. Ingat. Kita pindah dari alam roh. Masuk ke alam rahim. Masuk ke alam dunia. Masuk ke alam barzah. Masuk ke alam akhirat. Setelah di surga. Di sana kita tak lagi pindah. Kita akan berada di dalamnya berapa lama. Khalidina fihaa abadah. Yang sudah hijrah. Mantap. Tetap istiqomah. Jaga hijrah. Ingat. Serigala hanya akan menerkap al-ghanam al-qasiyah. Kambing yang memisahkan diri dari jawa'ah. Sekelompok bison menyeberang sungai. Predator buaya menanti. Dia tak berani menerkam. Karena bison terlalu ramai. Tapi ada seekor bison yang minum ke tepi sungai. Ini yang akan dia terkam. Dia tangkap lehernya pertama. Karena di situ nafasnya. Ketika sudah berlobang darah menetes. Dia akan mati. Maka jangan memisahkan diri dari jawa'ah. Nanti akan ada lagi malam etikab solat berjamaah. Ta'ajud dengan imam yang luar biasa. Dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tausiyah. Datang. Ada pengajian ibu-ibu di sana. Wirid yasin. Datang. Jurusnya cuma empat di. Datang. Duduk. Diam. Dengar. Ngantuk-ngantuk sikit. Diampunkan Allah SWT. Tapi dari ujung sampai ke sana. Tak ada yang mengantuk. Saya tengok. Yang tidur ada. Mengantuk tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 45 menit. Mohon maaf berlebih. Tadi katanya cuma 30 menit. Sisanya ustaz jawab pertanyaan. Mana pertanyaannya. Akan saya jawab. Akan saya jawab. InsyaAllah. Sampai satu jam. Setelah itu pukul 6. Kami mohon izin. Karena akan melanjutkan perjalanan ziarah. Kemakam para habaib. Setelah itu pula. Akan berkunjung ke majlis salawat. Setelah itu langsung ke airport. Dan langsung pulang ke Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai. Sampai. Langsung akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan tidak masuk. Yang mana bertanya. Ini. Baik. Ini yang paper. Ini yang paperless. Yang dari keluarga. Ini akan saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti kita akan membuatkan videonya. Judulnya oleh-oleh dari Plembau. Bisangka orang. Pempe. Banyak pertanyaan. Ini oleh-oleh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Kan ada sebuah cerita yang berisi. Ada seorang wanita yang sangat nakal. Ketika malam hari dia melewati jalan. Yang ada seekor anjing kehausan. Lalu dia memberikan anjing tersebut minum. Sehingga tak kehausan lagi. Ketika wanita itu meninggal. Wanita itu langsung masuk surga. Padahal dosanya di dunia sangat banyak. Kenapa demikian? Seorang perempuan WTS. Wanita Tuna Susila. Melihat anjing menjulurkan lidah. Karena sangat kehausan. Panas teri. Ini ceritanya malam. Tidak. Ceritanya siam. Karena tak ada malam panas. Okeylah. Malam panas. Karena musim panas. Ya terserah. Tidak apa-apa. Dia ambil sepatu botnya yang terbuat dari kulit. Dia masukkan ke dalam. Sumur. Dia kasih minum anjing. Tiga najis kotor. Perempuan ini kotor. Karena WTS. Anjing ini kotor. Najis. Kalau dia menjilat kita. Disama dengan tujuh air. Salah satunya dengan air tanah. Dan sepatu tempat mengambil air pun kotor. Sepatunya kotor. Anjingnya najis. Perempuannya kotor. Tapi ada satu yang dinilai Allah. Apa itu? Kelembutan hati. Tak sampai hati menengok anjing kehausan. Ini bukan dalil boleh miar anjing. Dan ini bukan dalil boleh jadi WTS. Ini orang sekarang banyak pandai menyimpulkan hadis. Ambil satu hadis. Ngambil pelajaran. Baca hadis. Baca syarahnya. Yang ingin disampaikan pesan. Cerita ini bukan umat Muhammad. Ini Bani Israel. Sebelum Nabi Muhammad dulu. Maka Allah berikan rahmat. Kepada orang yang hatinya ada kelembutan. Sekarang ada orang tidak membayar gaji supirnya. Gaji sekuritinya. Tukang cuci. Tukang pel rumahnya. Rajin sholat. Rajin puasa. Umrah walak balik. Tapi titik penuh keringat orang dia makan. Kalau belanja. Nawarnya di pasar. Minta ampun. Ini ikannya berapa bu? 5 ribu. Ih mahalnya. Warnanya minta ampun. Hanya gara-gara seribu pera. Memangnya jadi seribu itu kamu kaya. Ini penting. Ada rasa kasih sayang di dalam. Tapi memelihara anjing tetap tidak boleh. Ada hadis lain. Ini ketanakal. Siapa yang memelihara anjing. Bukan anjing untuk berburu mencari makan. Hanya sekedar untuk hobi saja. Setiap satu hari dikurangi pahalanya sebesar bukit ubud. Bukit uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar bukit uhud. Jadi tiap hari amal dia min, 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 min. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Yang tidak masuk itu malaikat maun. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maun masuk. Mengenai zakat mal pausan. Masih bingung apakah zakatnya dikeluarkan satu tahun sekali atau sebulan sekali. Sebulan sekali. Yang punya pendapatan empat juta. Dua setengah persen. Dua perlima ribu. Dua perlima ribu. Dua perlima ribu. Dua perlima ribu. Langsung keluarkan seratus. Apa bedanya kalau setahun? Seratus kali dua belas bulan kan sejuta dua ratus. Sama aja. Beda mas. Kalau seratus ribu ringan. Kalau sudah sejuta dua ratus. Allazhi waswisu fi sudurin nas. Mau kemana bang? Mau bayar zakat. Berapa? Sejuta dua ratus. Samsung baru sejuta seratus. Mau kita lempar pakai batu. Dia bukan jumrah ulah. Jumrah ustaw. Jumrah akobah. Mau dibacakan ayat kursi. Dia lebih hafal dari kita. Kapan dimulainya tahun hijriah? Pada masa pemimpinan Rasulullah. Zaman Nabi sepuluh tahun. Gak ada kalender. Meninggal Nabi naik Khalifah Abu Bakar dua tahun. Gak ada kalender. Meninggal Abu Bakar naik Sayyidina Umar. Muncul gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kami dapat surat dari tetangga kerajaan sebelah. Pakai kalender. Kita gak punya kalender. Umar bin Khattab mengumpulkan. Tepatnya tahun ke-17. Setelah pindah di Madinah. Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat. Atas usul dari Abu Musa. Karena gak punya kalender. Sahabat. Ayo kita buat kalender. Malu gak punya kalender. Masa suratnya gak pakai kalender. Oke. Ada usul. Ya. Bagaimana kalau kalender Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi. Gak pakai. Karena Nabi lahir 40 tahun. Tak ada perubahan. Ada usul lain. Usul kedua. Bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak turunnya wahyu Al-Quran. Tak pakai. Karena Quran sudah turun 13 tahun. Tak ada perubahan. Tiga. Bagaimana kalau kalender Islam kita mulai dari sejak meninggalnya Nabi. Oh jangan. Kalau dimulai kalender Islam darimu sejak mulainya tahun meninggal Nabi. Namat kalendernya bukan kalender hijriah. Kalender ta'ziah. Setiap menyambut tahun baru Islam nangis. Marilah kita sambut tahun baru ini dengan semangat. Nuka cita. Akhirnya kata Sayyidina Omar. Al-hijratu farraqat bainal haqdi wal batil. Hijra lah yang memisahkan antara hak dengan batil. Antara bengkok dengan lurus. Antara putih dengan hitam. Maka kalender dipakai kalender hijrah. Bukan dari zaman Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu kita ikuti kenapa? Nabi yang nyuruh. Alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Wasunnatil khulafat irrasyidin. Dan sunnah khulafat irrasyidin. Apakah bidnah jika memperingati tahun baru hijrah? Peringatan tahun baru hijrah. Bidnah. Peringatan maulid Nabi. Bidnah. Peringatan nuzul Quran. Bidnah. Dirobah balihonya. Dawroh sejarah Nabi. Boleh. Dawroh kajian Muharram. Boleh. Ternyata ada orang-orang yang tekstualis. Kalau memperingati, bidnah. Begitu dibuat dawroh, boleh. Yaudah, robah saja. Apa susahnya merobah dari kalimat memperingati jadi dawroh. Dawroh sejarah Nabi. Dawroh nuzul Quran. Dawroh sejarah Quran. Ngaji. Isinya cuma empat. Kata sambutan. Pembukaan protokol. Kata sambutan. Pembacaan Quran. Ngaji. Selesai. Pulang. Apakah setiap orang itu harus baikat meskipun dia terlahir dalam keluarga Islam? Ash'hadu an la ilaha illallah. Wa ash'hadu anna mu'mad al-rasulullah. Itu bagi orang non-muslim masuk Islam. Kalau bapaknya Islam, maknya Islam. Nabi tidak pernah suruh ulang sahadat lagi. Kamu kapan bersahadat? Mak saya Islam. Ayah saya Islam. Makmu tidak Islam yang sejati. Kau harus ulang sahadat-sahadatmu saudaraku. Ulangnya di mana? Dengan guru kami. Dia sahadatnya bersilsilah sampai ke Nabi. Oh nanti saya ulang sahadat lah. Ya. Yang penting bayar maharnya dulu. Aliran sesat. Berdalil-dalil. Berdalil-dalil. UUD. UUW. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya wanita. Salah satu cirinya. Model begini. Mewajibkan semua harus berbaikan ulang lagi. Tidak ada itu. Kalau sudah dia bersahadat. Emaknya Muslim. Bapaknya Muslim. Maka anaknya Muslim. Kecuali pernah murtad. Maka dia sahadat ulang. Tapi katanya kalau mati tidak ada baik. Matinya mati. Jahiliyah. Hadisnya sahih. Mata siapa yang meninggal. Walaysafi'unuq'i bay'ah. Tidak berbaikan. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Hadisnya memang betul sahih. Itu ceritanya bagaimana? Naik Khalifah Abu Bakar Siddiq. Maka kamu harus datang. Wahai Khalifah Abu Bakar. Aku berbaikan. Samikna wa'ata'na. Aku apa yang terjadi. Aku tetap mengikut engkau. Kalau muncul nanti Khalifah. Maka kita berbaikan kepada dia. Mati jahiliyah. Siapa yang tak berbaikan. Kepada pemimpin. Bagaimana hukum ikut BPJS? Apakah mengandung unsur riba? Asuransi kesehatan. Tidak ada zaman Nabi. Karena Nabi tidak pernah bahas itu. Ulama berijtihad. Rambut sama hitam. Isinya macam-macam. Kata yang satu asuransi haram. Karena di dalamnya ada unsur judi. Masukkan uang 6 juta setahun. Sudah 10 tahun. Tak pernah dapat. Karena tak pernah kecelakaan. Akhirnya dia mangkel. Gondok. Marah. Dia tabrakkan sedikit yang listrik. Turun juga duit itu. Gara-gara gambling judi. Maka haram. Kata kelompok yang satu. Kata kelompok dua. Asuransi ini baik. Bapak setor 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Ketika salah seorang di antara kita sakit. Langsung keluar duit 50 juta. Dimana salahnya. Kan ada unsur tolong-menolong. Tak awun. Maka asuransi boleh. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Kalau pelakunya non-profit. Boleh. Kalau profit tak boleh. Tiga pendapat tentang asuransi. Satu. Dua. Tiga. Pilih antara yang tiga. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Mufti Mesir. Dalam kitabnya. Fatawa. Mu'asirah. Fatwa kontemporer. Apakah dosa besar kecil ustad menyakiti orang lain dengan kata maupun sikap. Al-Muslim. Siapa itu Muslim? Man salimal muslimun min lisan. Selamat orang lain dari lidahnya. Wayadi. Tangannya. Karena ada orang lidahnya tidak menyakiti. Tapi tangannya. Sarser. Sarser. Yang disernya apa? Tombak beracun. Masuk ke hati. Pak ustad. Saya tidak tahan ngobrol sama dia. Pak ustad. Ngobrol sama dia lima menit. Menit pertama hati saya tenang. Masuk menit keempat. Hancur. Bakat cuh. Jatuh ke batu. Tahan saya. Pak ustad. Jangan batalkan sedekahmu. Gara-gara kata-kata kasar menyakiti hati orang. Na'udzubillah. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Apa baidah cara dosa-dosa kecil? Kalau disebutkan dalam Quran. Maka dosa itu dosa besar. Itu salah satu. Kreatori ada dosa besar. La turtilu sadaqatikum bil mani wal adha. Jangan kau sakiti hati orang. Rusak sadaqahmu gara-gara itu. Qolum ma'rufun ucapan yang baik. Wa ma'rufun pemberian ma'rufun lebih baik. Min sadaqatik niat semau ha'adha. Daripada kau berikan sedekah. Tapi hanya menyakiti hati orang lain. Saya seorang wanita. Sudah lebih kurang lima tahun menikah. Saya punya sifat yang sensitif. Sedangkan suami kalau bicara kadang tak pikir dulu. Di lingkungan kerja pun sama. Saya mudah tersinggung. Bagaimana membuang menyikapi solusinya. Agar tak terjadi. Ikuti terapi. Jangan mudah tersinggung. Buatkan ada kursus. Kenapa anda tersinggung? Karena anda berpikir berputar-putar dengan pikiran anda sendiri. Maka kita perlu ngobrol dengan orang lain. Ternyata aku selama ini salah. Aku terlalu sensitif. Nengok orang naik rezekinya. Aku marah. Nengok orang omongannya agak tinggi sikit. Aku tersinggung. Ini agak ditinggikan sedikit standarnya. Standar 25 buka menjadi 45. Maka kita perlu ngobrol dengan orang. Perlu pesan-pesan. Ustaz buatkan terapi. Jangan tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Ustaz cerita tentang homar. Dia tersinggung. Rupanya anaknya pecandu narkoba. Ustaz cerita tentang masalah zina. Dia tersinggung. Rupanya lakinya berselingkuh. Ustaz cerita masalah jilbab. Dia tersinggung. Rupanya dia pakai jilbab. Hanya pengajian aja. Maka tersinggung. Ini tak baik. Orang yang tersinggung cepat mati. Sukses tidak hanya anak. Tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kalau anak dititipkan di pondok sedari kecil bagaimana? Kapan saat yang tepat anak dipondokkan? Pondokkan anak tamat SD. Tamat SD. Umur 11, 12, 13. Ibarat pokok kayu. Dia sudah mulai agak kuat. Pecah bijinya. Muncul akarnya. Manis. Akar yang manis akan dimakan semut. Karena semut suka yang manis-manis. Muncul batangnya. Batangnya akan disarang wereng. Wereng menyerang batang. Batangnya sudah kuat. Akarnya sudah kokoh. Muncul pucuknya daun hijau. Pucuk hijau akan diserang ulat. Karena ulat menyerang pucuk. Ulat pucuk. 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 Tapi setelah dia sudah agak kuat. Diletakkan di polibet. Polibet ini bernama pesantren. Kau tinggal di sini anak. Nanti mama menjenguk engkau. Kalau ibu menjenguk dia. Berikan dia motivasi. Maa gak tahan di sini. Kasurnya tipis. Masih lumayan. Mama dulu malah di atas tikar. Gak pakai kasur sama sekali. Gak tahan pedas sambalnya maa. Masih lumayan. Mama dulu tak ada sambal sama sekali. Jangan ibu melemahkan dia. Menengok anak langsung nangis. Oh nah. Sabar ya. Di rumah dua lapis. Di sini tipis. Dicicipi pula sambal dia. Ih gak enak ya. Kuatkan hatimu lah. Begitu. Ustaz enak aja ngomong ceramah. Yang mengandungkan kami. Sembilan bulan sepuluh hari. Yang menyusukan kami dua tahun. Suami kami itu kan modal presides aja. Jangan. Kami juga sebagai laki-laki. Ini hati kami hancur remuk redam. Berpisah dengan anak. Luar biasa rindunya. Tapi karena ingin. Lebih baik menangis sekarang. Daripada menangis nanti. Karena dia pecandu narkoba. Lebih baik meratap sekarang. Daripada meratap nanti. Gara-gara dia menjadi pezina. Kena virus HIV-AIDS. Gara-gara dia masuk penjara. Tapi sekarang. Setelah nanti dia selesai enam tahun di pesantren. Islamic boarding school. Tamat itu dia mau kuliah ke IPB. Bogor. Mau kuliah ke ITB. Silahkan. Karena dia sudah pokok yang kuat. Keluarkan dari polybed. Gali tanah yang baru. Tanam. InsyaAllah. Sekencang apapun angin. Dia tak akan patah. Kenapa? Dia sudah menjadi pokok yang kuat. 12. Pertanyaan ke-12. Bagaimana menurut Pak Ustadz. Ada dua orang sahabat. Si A pernah buat salah sama si B. Si A lantas minta maaf. Namun si B tanpa alasan jelas. Masih bersikap acu. Sehingga si A pun akhirnya sakit hati. Gara-gara sikap si A. Yang selesai cuik dan acu. Kita minta maaf aja. Masalah dia memaafkan atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Assalamualaikum bro. Sakit hati saya Pak Ustadz. Hidupnya pun tak menjawat. Hidup mana bisa menjawat. Mulut yang menjawat. Maka itu bukan urusan kita. Urusan kita aku sudah minta maaf. Allah uji kantongku. Aku selalu bersedekah. Allah uji telingaku. Aku tetap sabar dengan ceramah. Allah uji kakiku. Aku datang ke sekolah Al-Azhar. Iktikab, sholat, ta'ajud. Allah uji rasaku. Ini makhluk yang satu ini datang diuji. Dia dikirim Allah untuk menguji imanku. Kita harus kuat. Diuji sedekah, aku sanggup. Diuji tahajud, aku sanggup. Tapi diuji dengan satu makhluk ini. Tapi jangan cakapkan sama dia begitu. Jangan bilang, Allah sedang menguji engkau untuk mengutus aku. Makin ngamuk lah dia. Habis 15 menit. Pas jam 6. Kita cukupkan sampai ke 12. Karena angka 13 angka sial. Tak ada itu angka sial. Itu angka sial dari orang kapir. Karena kata dia, maaf, maaf, maaf. Babi itu anaknya 13. Sedangkan puting susunya 12. Yang ke 13 itu tak tahu mau menyusu ke mana. Itu maka disebut angka sial. Itu tak betul. Bukan ajaran Islam. Jangan nanti dapat hotel di angka 13. Ah, pindahlah takut hantu. Usa akidahnya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari majlis ini segala dosa kami. Ampunkan, ya Allah. Wal'a'iban illa sattartah. Segala aib cacat hidup kami. Tutupi, ya Allah. Kami bisa hari ini bertemu dengan orang. Bukan kerana kemuliaan diri kami. Tapi kerana engkau masih menutup segala cacat dan aib-aib kami. Tutupi saat kami berada berjumpa dengan engkau. Ya'umatublas sarair. Pada saat semua aib dibukakan. Maka tutupkan aib cacat silap salah kami, ya Allah. Wal'a musafiran illa wasaltah. Sedangkan kami yang musafir. Sampaikan ketujuannya, ya Allah. Wal'a'aziban illa zawwajutah. Yang akan menikah. Mudahkan urusan pernikahannya. Berikan jodohnya yang soleh dan solehah. Wal'a mumta'inan illa najahtah. Yang sedang ujian. Luluskan dalam ujiannya. Mudahkan. Berikan bisikan-bisikan ilham yang baik. Ketenangan batin. Sehingga mereka lulus. Menjadi orang-orang yang sukses dalam ujian dunia dan akhirat, ya Allah. Wal'a maridhan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit. Sembuhkan dan angkat segala penyakitnya. La yughadiru saqaman. Tak akan kuman untuk selamanya. Wal'a mayitan illa rahimta. Jangan meninggal dunia. Curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang untuk mereka, ya Allah. Allahumma'htimlana bihusnil khatimah. Walataktim alayna bisyuhil khatimah. Allahumma'ja'al akhirat kalamina'in dan tihai'ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami. Ketika ajal kami sampai. Nanti yang keluar terakhir dari mulut kami. La ilaha illallah. Alhamdulillah, ampunkan dosa kami. Wali walidina orang tua kami. Wali abaina ayah kami. Terbakar kulitnya mencari nafkah makan halal untuk kami. Tak dapat kami tebus budi baiknya, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. Ibu kami bersimbah darah dia melahirkan kami. Sembilan bulan, sebuluh hari kami menumpang dalam rahimnya. Muntah dia. Tak lalu makan dia. Berapa kali dia tak tahajud malam kerana tangis, rengik, peki kami. Berapa kali dia tak jadi solat dua kerana kencing kami dikainnya. Berapa kali tajam mata orang melihat dia kerana kami menangis di tengah orang ramai. Tak berapa kali kami membuatnya meratap, menangis, menyusahkan hatinya. Tak dapat kami balas, ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami. Dapat kami peluk cium dia. Andai dia masih ada saat ini. Dapat kami mengeluarkan makanan untuknya. Andai dia masih hidup di atas muka bumi. Musa ini dapat kami katakan kepadanya. Tapi sebagiannya sudah pergi menghadap engkau. Ampunkan silap salahnya, ya Allah. Ampunkan segala dosanya, ya Allah. Jadikan surga sebagai tempatnya, ya Allah. Andai dia masih hidup. Sehatkan badannya, ya Allah. Kuatkan dia, ya Allah. Andai dia sudah pergi menghadap engkau. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Begitu kuat ujian cobaan yang akan mereka hadapi. Menghadapi narkoba. Menghadapi seks bebas. Menghadapi godahan internet, televisi. Kuatkan anak-anak kami, ya Allah. Berikan mereka pagar. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka pendidikan yang baik-baik. Ya mukallib al-qurub. Wai engkau yang membolak-balikkan hati. Kukuhkan hati kami dalam agama-Mu, ya Allah. Allah merzuqnal istiqamah. Berikan kami istiqamah. La ilaha illallah. Allah majalah akhira kalamina inda tiai ajalina. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami. Kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami nanti. La ilaha illallah. Kami tak ingin anak-anak kami kaya. Tapi dia tak tahu ke mana harus menghadap. Kami tak ingin anak-anak kami punya jabatan tinggi. Tapi dia lupa kepada kau. Kami ingin anak-anak kami orang-orang yang baik. Rabbana hablana minasali'in. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Rabbana hablana minladun kazuriyatan ta'ibah. Jadikan mereka anak-anak yang baik-baik budi. Tutur bahasa kata sepan santu. Lembutkan nanti mereka jangan melawan kami. Ya Allah. Rabbana hablana minaswajina uzuriyatina kurota'ayin. Jadikan mereka orang-orang yang sejuk di pandangan mata kami. Sejuk mata kami mandang mereka kerana mereka pakai kain, pakai baju koko, pakai pakaian islami. Sejuk mata kami mandang mereka kerana mereka baru saja pulang solat berjamah. Sejuk mata kami mandang mereka ketika kami buka pintu kamar. Kami lihat mereka sedang bersimpuh tahajud di hadapanmu, Ya Allah. Rabbana afir lana zunubana, wal walidayna warhamhumaka, warabayana sa'irah. Rabbana atina filnina hasanah, wa fi al-āthirati hasanah, wa qina'ala banhar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbala allahu minkum minna wa minkum taqabbala karim. Terima kasih segala perhatian. Wa maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh.